Warahmatullahi wabarakatuh mulai merusakkan pengawasan. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan pada malam Senin yang lalu yaitu tentang syukur. Sudah cukup saya jelaskan mukaddimah atau abisinya. Supaya jangan terputus, supaya tak peka keterangan sendiri nantun dareng sampurnaniku yang meriki badi kulu terusakan. Sakdarengi kulu kepingin nukil langkung rumiindawuh sangkingkan jendatuh Muhammad SAW. Ini terdapat dalam kitab Yahya Ulu Midwin Jus 4. Bagus syukur. Yaitu sabda beliau mengkala subhanallah falahu asyiru hasanat soposing wirit subhanallah sepisan falahu asyiru hasanat mengkau khanjaran mengkau khanjaran kodok harus sepuluh kebagusan double sepuluh sisi subhanallah maksud double sepuluh وَمَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَى اللَّهُ سَبْوَسِنْ مِرِبْنَا لَا إِلَٰهَ إِلَى اللَّهُ فَلَهُ وَعِشِّرُونَ حَسَنًا mengkawang iku oleh kajaran rangpuluh kepakusan وَمَنْ قَالَ أَلْحَمْدُلِلَّهُ سَبْوَسِنْ مِرِبْنَا Alhamdulillah فَلَهُ فَلَهُ مُنَحَسَنًا mengkawang iku oleh kajaran telumpuh kepakusan dan berikin jauh mungkin pun jelas مُنْ مَتَّى سُبْحَانَ اللَّهُ أَلَّى سَبْوَلَوْا قَالِهُ ngajar nah مَنْ مَأْشَ لَا إِلَٰهِ عِيْ، أَلَّهُ وَوَلُوْهُ Alhamdulillah Tengok-tengok Jadi menikuneka Pangkata Alhamdulillah Paling tinggi Dan bersabda Kandang Nabi begini Afdolizhikri Zikir yang paling baik Laillahaillallah Ini yang paling baik Wa afdolizh doa Alhamdulillah Doa yang paling baik adalah Alhamdulillah Ini yang paling baik Jadi hadis ini yang kedua Tadi seolah-olah Alhamdulillah itu paling tinggi 30 Di bawahnya Alhamdulillah Laillahaillallah 20 Lalu di bawahnya ini Subhanallah 10 Nah lalu sekarang Diterangkan oleh Kandang Nabi Bahwa Laillahaillallah Itu termasuk Zikir Zikir yang paling Baik Lalu Alhamdulillah Lalu Alhamdulillah Itu termasuk doa Yang paling baik Masuk golongan doa Jijir-Jijir doa Tapi segupun demikian Masih ada lagi Sabda Brio Yang disini Diterangkan oleh Ahli Ahli Mustalahul hadis Ahli Apa Memeriksa hadis Hadis ini Di Lama Alhamdulillah Alhamdulillah Ini Alhamdulillah Lalu Alhamdulillah Alhamdulillah Apa Sekedar Menggerakkan Lisan Di hadis Kalimat Tanpa Menangkap Menangkap Isinya Tanpa Meresapi Menghayati Maknanya Silkalbiri Dalam hati Mencuma Menyetok Bihir Tetapi Atena kosong Ya Tau Lengari Ya Senekit Ebon 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 Wazali Sentikan Dak No Subhanallah Ikut Dabla Sepuluh Nekla Ilaha Lallahu Rambolo Alhamdulillah Pelumbolo Ikut Neklesan Nuzik Dikir Tapi Ikut Atimu Ngangan Ngangan Maknanya Apa Maknanya Fasubhanallah Kalimatun Tadullu Alat Tak Lekadis Subhanallah Itu Adalah Sebuah Kalimat Yang Menunjukkan Tak Lekadis Men Sucikan Nekhi Nekhi Allah Suci Tidak Ada Yang Suci Kecuali Cuma Allah Tak Jadi Maha Suci Allah Dari Apa Ya Dari Segala Kekurangan Ya Dari Cacat Ya Dari Apa Saja Yang Kurang Baik Itu Maha Suci Ini Ini Namanya Subhanallah Orang Enak Pangeran Illallahu Angin Allah Itu Merupakan Kalimat Yang Menunjukkan Tawid Hanya Allah Hanya Allah Hanya Hanya Itulah Jadi Urutannya Katanya Imam Bozali Ya Dari Subhanah Dulu Maha Suci Allah Ini Dulu Jadi Orang Kalau Mau Wilitan Mau Zikir Berangkatnya Dari Titik Tolak Subhanallah Ini Mulai Dari Kaisah Oke Subhanallah Mahasuci Allah Ah Kejawab Mahasuci Mahasuci Dari Kekorangan Dari Cacat Dari Kelemahan Tokok Paling Sampur Nah Allah Ini Mahasuci Dari Sefat Seengak Pada Makhluk Mahasuci Yang Mahasuci Itu Cuma 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 Satu Cuma Lah Ini Nama Tawahid Alhamdulillah Sedang Kalimat Alhamdulillah Kalimatun Tadullu Ala Ma'rifatin Na'mah Minal Wahidil Hak Sedang Alhamdulillah Adalah Kalimat Yang Menunjukkan Bahwa Saya Yang Mengucapkan Itu Sudah Mengerti Sudah Mengenal Sudah Menyadari Nikmat Yang Saya Terima Mulai Di Dalam Perut Sampai Lahir Sampai Besar Sampai Mati Nikmat Nikmat Itu Hanya Dari Allah Saja Nah Nikah Jadi Kalau kita Melihat Susunan Ini Maka Perlu Ini Terutama Ahli Wirit Anggota Anggota Zikir Ahl Juga Umumnya Umat Islam Harus Mengerti Bahwa Dia Berangkat Memulai Hidupnya Di Dunia Ini Harus Dimulai Dari Stasiun Atau Terminal Yang Namanya Subhanallah Ini Dulu Berangkatnya Dari Sini Stasiunnya Maha Suci Allah Yang Maha Suci Cuma Allah Yang lain Tidak Ini Satu Kalau Ini Sudah Menjadi Dasar Di Atas Dasar Ini Ditumpalkan Yaitu Kalimat Hanya Allah Saja Hanya Allah Saja Yang Maha Sumpurna Yang 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 Serba Baik Ini Namanya La Ilaha Allah Kemudian Dengan Dasar Landasan Ini Kita Menjalani Hidup Ini Menjalani Hidup Ini Dengan Memakai Sayap Menggurung Sayap Lembong Kalau Kita Itu Menggunakan Kata-kata Kaki Dan Tangan Kita Jalan Mulai Dari Subhanallah Dan La Ilaha Allah Sebagai Dasarnya Sebagai Realnya Lalu Kita Yang Jalan Ini Memakai Takut Atau Memakai Roda Memakai Sayap Alhamdulillah Jadi Alhamdulillah Adalah Merupakan Alat Adalah Merupakan Sayap Adalah Merupakan Kendaraan Untuk Mengharumi Hidup Ini Apa Artinya Alhamdulillah Menyajari Bahwa Segala Nikmat Yang Kita Terima Itu Hakikannya Adalah Dari Allah Bukan Dari Kita Kita Ini Hanya Berusaha Berusaha Ikhtiar Ikhtiar Tapi Saya Memtuakan Memtok No Hasil Tidaknya Itu Adalah Allah Karena Itu Itu Hakikatnya Allah Kalau Kita Itu Bisa Berumah Tangga Berhasil Dengan Baik Oh Bukan Karena Kamu Tapi Itu Adalah Karena Pertolongan Allah Karena Itu Kanjeng Nabi Muhammad S.A.W. Pernah Menerima Salam Dari Nenek Nda Atau Kakek Nabi Ibrahim A.W. Hei Nabi Muhammad Tandak No Yonang Umatmu Aku Kirim Salam Ya Jadi Kirim Salam Tenggul Sampai Nabi Ibrahim Lantarang No Nek Tandura Nek Swargo Ibu Sici Yaitu La Hawla Wala Fuwata Illa Dillah Ilay Tidak Tidak Ada Kekuatan Yang Sesungguhnya Untuk Mengerjakan Sesuatu Atau Kekuatan Untuk Menghindarkan Ya Artinya Nilangi Sesuatu Kecuali Hanya Dengan Pertolongan Allah Mon Oren Pon Andri Teku Nekah Tore Wiritan Itu Namanya Andri Teku Karena itu Saya Membaca Di dalam Riwayatnya Orang-orang Besar Kata-kata Ini Subhanallah Walhamdulillah Wala Ilaha Illallahu Wallahu Akbar Ini Menurut Urutannya Pertama Subhanallah Sesudah Itu La Ilaha Illallah Eh Subhanallah Terus Alhamdulillah Terus La Ilaha Illallah Terus Allah Akbar Nekah Bacaan Nekah Baca Satu Setel Satu Setel Sampai Dikatakan Sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Yang Empat Serangkai Itu Yang Disebut Al-Khulafa'ur Rashidun Ini Punya Wiritan Yang Empat Ini Yang Pertama Subhanallah Itu Biritnah Sayyidina Uthman Bin Affan Wiritane Sayyidina Uthman Cekalane Neku Subhanallah Terus Alhamdulillah Neku Cek Wiritane Sayyidina Ali Bin Abi Talib Karramallahu Wajah Terus La Ilaha Illallah Neku Wiritane Sahabat Abu Bakr Nisiddu Radiyallahu Alhamdulillah Terus Allah Akbar Neku Wiritane Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Radiyallahu Alhamdulillah Memang Orang Empat Itu Memang Melambangkan Lafal Lafal Ini Subhanallah Itu Taqdis Maha Suci Alhamdulillah Mensyukuri Niamat La Ilaha Allah Tauhid Allah Akbar Ini Tekat Hanya Allah Sajalah Yang Maha Besar Yang lain Setil Yang lain Itu apa Ini Sayyidina Umar Pantes Sayyidina Umar Gendira Gendira Allah Akbar Sambung Saya Ketakok Kepiri Pucingan Jadi Menece Poses Bina Umar Ayo Sopai Tak Labrak Semangat Allah Akbar Ini Yang Telah Berhasil Menggerakkan Umat Islam Dan Rakyat Indonesia Tahun 1945 Waktu Revolusi Pecah Gurka Nikah Inggris Lodok Ayo Ecapo Allah Agbarnya Rakyat Yang Pakai Bambu Rucing Itu Bisa Nabu Nika Allah Agbar Kita Masuk Ecapo Barak Bernikah Orang Nikah Memang Allah Itu Lembang Dari Ada Kejagahan Dan Kesatriaan Menghadapi Musuh Waktu Sentara Islam Pertama Kali Memasuki Kota Konstantinopel Di Turki Apa Di Turki Ini Ibu Kota Romawi Timur Itu Adalah Dengan Takbir Allah Akbar Nah Ini Yang Perlu Saya Terangkan Disini Gandeng Kalayan Niki Yaitu Alhamdulillah Ini Adalah Lambang Dari Kesyukuran Syukur Disini Oleh Imam Odali Sudah Saya Terangkan Timur Hari Syukur Niki Pengertiannya Pertama Harus Mengenal ABC 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 Syukur Ini Pengertian Harus Punya Pengertian Punya Bekrib Punya Ilmu Apa Itu Syukur Untuk Mengetahui Apa Yang Dinamakan Syukur Kita Harus Tahu ABC Apa ABC ABC Syukur Tiga Satu Mun'in Dua Ni'mah Tiga In'am Mun'in Yang Memberi Ni'mah Ni'mat Pemberiannya Itu Disebut Nikmat In'am Motifnya Alasannya Maksudnya Memberi Apa Itu In'am